Itulah pusaka yang pertama yang dimiliki kelahiran Kamis, yaitu pusaka Sabdo Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Angin adalah salah satu unsur atau anasir yang menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di dunia. Dan dengan angin, manusia bahkan makhluk hidup bisa terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara anasir lain mulai dari anasir api, angin, air, dan tanah, angin adalah salah satu-satunya yang gaib bagi indera penglihatan kita. Tetapi, angin bisa diterima keberadaannya dengan adanya dedaunan yang melambai karena terpaannya, dan kulit kita merasakan adanya hembusannya. Dan, sifat angin itu selalu terbertiup bergerak kemanapun tanpa rasa lelah. Tetapi, angin akan bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan bisa membuat kerusakan jika angin mendapat tekanan yang tinggi dari genak gerak anasir yang lain. Begitu juga orang yang lahir pada hari Kamis. Kelahiran Kamis adalah kelahiran yang mempunyai simbol angin, dan sangat memiliki sifat dan perilaku seperti watak lakune angin. Di antara hari kelahiran lain, kelahiran Kamis mempunyai daya gaib yang sangat tinggi, dan mempunyai laku yang sulit ditebak. Bahkan, hari lahir yang paling mudah sinkron dan tinggi daya tariknya dengan bangsa jin adalah kelahiran hari Kamis. Dengan karakter watak seperti angin, maka weton kelahiran Kamis mempunyai sifat atau watak alaminya di antaranya adalah yang pertama, orang yang tidak mudah menyerah atau tidak mudah putus asa. Ambisinya kuat, cita-citanya kuat, mempunyai prinsip dan keyakinan yang sangat kuat. Ini adalah pusaka gaib pertama bagi kelahiran Kamis. Jika keyakinan sudah kuat, ini terarahkan kepada penghambaannya kepada Tuhannya, maka akan menjadi pusaka ampuhnya untuk terkabulnya semua doanya, semua hajatnya. Karena syarat utama terkabulnya doa, selain dibarengi ikhtiar dan usaha, adalah keyakinan hati. Semakin tinggi tingkat keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang Maha mengabulkan doa, maka semakin cepat terkabulnya. Itulah pusaka yang pertama yang dimiliki kelahiran Kamis, yaitu pusaka Sabdo Dati. Selanjutnya watak alaminya yang dimiliki kelahiran Kamis, yang kedua adalah semangat kerjanya yang sangat tinggi. Maksudnya adalah, gairah untuk melakukan ikhtiar atau berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya sangatlah besar. Orang kelahiran Kamis identik menjadi pribadi yang aktif, bergerak ke sana kemari, bekerja dan pekerja. Hal tersebut bisa tetap melekat dalam pribadi kelahiran Kamis, ketika dia mampu melawan rasa malas yang melemahkannya, yang timbul dari sekelilingnya, yaitu dengan tetap menjaga keimanan dan keyakinannya kepada Gustinya, kepada Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai keyakinan dan agama yang dianudnya. Maka buah dari rasa keyakinan yang tinggi tadi, akan tetap menumbuhkan gairah atau semangat kerja yang tinggi. Itulah pusaka gaib kedua yang dimiliki kelahiran Kamis, yaitu pusaka gaib Jokoboyo. Pusaka yang bisa menangkal dari segala yang melemahkan dirinya. Selanjutnya, watak alamiah yang dimiliki kelahiran Kamis adalah yang ketiga, yaitu tekun. Didasari keyakinan yang tinggi yang menjadi watak kelahiran Kamis, maka tumbuhlah secara alami perilaku tekun atau giat. Tekun atau giat, kontinu melakukan sesuatu hal secara terus-menerus, tidak mudah bosan, juga bisa diartikan dengan perilaku yang istiqomah. Dengan tetap menumbuhkan dan menjaga kekuatan rasa keyakinan kepada Tuhannya, di dalam hatinya, kelahiran Kamis akan tetap menjadi pribadi yang tekun atau pribadi yang istiqomah. Dan ketika sudah bisa tekun atau istiqomah dalam menjalani apapun, maka akan menuai kemuliaan dan keberhasilan dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Itulah pusaka gaib ketiga, yaitu pusaka gaib Tameng Sari. Pusaka yang membuat kelahiran Kamis tetap menjadi pribadi yang tangguh, tekun, tidak mudah menyerah. Selanjutnya, watak alamiah yang keempat, kelahiran Kamis adalah Pemaaf. Artinya, tidak mempunyai rasa dendam kepada orang yang menyakitinya. Itu salah satu watak mulia yang dimiliki kelahiran Kamis. Dia mudah melalui segala kejadian yang dilewati dengan cepat. Tidak mau terlalu terlarut dalam perasaannya yang melukai hatinya yang justru akan melemahkan dan menghambat gerak maju dalam hidupnya. Sambil bergerak maju, kelahiran Kamis akan memaafkan dengan sendirinya kesalahan orang-orang yang pernah dilakukan kepadanya. Tetapi, jiwa pemaaf ini akan mampu tetap melekat menjadi watak kelahiran Kamis jika ia tetap mau bersujud menyembah Tuhannya dan memperbanyak memohon ampunan kepada Tuhannya. Jiwa pemaaf hanya tumbuh dari pribadi yang gemar memohon ampun, memohon maaf kepada Tuhannya atas segala kesalahan dan dosanya. Jiwa pemaaf adalah pusaka keempat bagi kelahiran Kamis, yaitu pusaka gaib Pamengkal Jagad Ulas Asih. Sehingga dengan pusaka gaib tersebut, kelahiran Kamis tetap menjadi pribadi yang pemaaf, Ulas Asih, dan diasihi Tuhannya, dan disayangi sesamanya. Maka, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang kelahiran Kamis akan tetap bisa menjadi pribadi pemaaf dan akan semakin cepat mencapai kemakmuran dan keberlimpahan rejeki dan kaya raya. Nah, dengan keempat pusaka gaib yang dimiliki, kelahiran Kamis, dengan lampah laku watak yang harus dijaga tadi, maka kelahiran Kamis akan tetap menyandang ciri khas alamiahnya, yaitu si pekerja. Ciri khasnya adalah pekerja keras, baginya bekerja seperti bernafas. Bahkan mereka yang dilahirkan hari Kamis itu tidak sedikit yang hiperaktif. Lalu ciri khasnya lagi, hasil kerjanya memuaskan, karena mereka bekerja dengan penghayatan dan ketulusan. Dan, punya prinsip menikmati hasil kerjanya sebagai karya seni. Ini yang membuat kelahiran Kamis selalu berbuat semaksimal mungkin. Biasanya kalau mengalami jalan buntu, kelahiran Kamis akan mengatasinya dengan mengarahkan segenap kemampuan dan kreatifitasnya. Kalau toh masih buntu juga, mereka akan mencari informasi dari manapun, bahkan mencari tahu dan bertanya pada pakar atau orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan. Itulah keempat pusaka gaib kelahiran Kamis. Semoga panjenengan yang sudah menonton video ini diberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.